Hari ke-83, David Kegirangan dihadiahkan lukisan kanvas penuh makna berjudul Nyali, Terima Kasih Orang Baik. Hari ke-83, setelah penganian menimpa David Ozora, 27 hari sudah David menjalani perawatan di rumah Tomker. Ayah Joe kembali tak menyangka, banyak orang yang sayang dan peduli dengan anaknya David Ozora setelah penganian yang mengemparkan Indonesia, bahkan beberapa media luar juga ikut menyorotinya. Kali ini, datang hadiah lukisan abstrak di sebuah kanvas. Lukisan tersebut berjudul Nyali dengan gambar berasnya ombak yang melambangkan perjuangan Ayah Joe dan Mama Amil serta keluarga, yang selalu sabar dan senantiasa menemani perkembangan David pasca penganiayaan. Dan tentunya, menggambarkan perjuangan David Ozora, seperti judul lukisannya, Nyali remaja 17 tahun ini, sungguh luar biasa. Berjuang dari maut, hingga harus memulai semuanya seperti anak bayi. Namun Nyali dan mentanya tak ciut sedikitpun, seperti derasnya ombak, yang selalu menerjang semua bebatuan keras di hadapannya. Lukisan ini diberikan khusus untuk David oleh seorang seniman bernama Mifta Rizak. Hal ini lantas, sekali lagi membuat Ayah Joe tak percaya dan hanya rasa haru, serta penucapan banyak terima kasih yang bisa diberikan Ayah Joe untuk orang-orang baik yang selalu menyemangati David dalam bentuk hadiah maupun doa. Karya sahabat Mifta Rizak, yang bernama Nyali, dihadiahkan untuk David. Semoga jadi wasilah untuk memompas semangat David terus menerus. Matur Sembah Nuhun Yai, tulis Ayah Joe dalam postingan Instagram Jumat 12 Mei 2023. Terima kasih orang-orang baik yang selalu membuat David terus semangat berjuang menuju pemulihannya. Terima kasih Mama Papa Online David, yang selalu mengirimkan doa juga untuk pemulihannya. Terima kasih banyak. Semua doa dan harapan kita disalurkan untuk kekuatan tubuh David. Amin. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kita pun si David hari demi harinya.